Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin di channel alut cerita film Untuk episode kali ini, Mimin minta maaf ya Karena sedikit telat dalam merangkum film dong huwa yang berjudul Suan Emperor untuk part yang kelima belas Dan mudah-mudahan kalian selalu terhibur dalam alut ceritanya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin langsung masuk ke dalam alut cerita Suan Emperor Di video kali ini, Wang Fan sudah kembali bersama murid-murid lainnya untuk beristirahat Lalu si Wen Tong datang menghampiri Wang Fan Ia bertanya kepada Wang Fan Bisakah Wang Fan keluar untuk mengatakan sesuatu yang baik untuknya? Wang Fan pun menjawab, tidak perlu ada yang diirikan Kenapa harus dimengatakan sesuatu yang baik? Si Wen Tong juga mengatakan kalau dirinya adalah petarung hebat Ia seorang ranah penyatuan kekuatan Orange tahap awal Wang Fan pun memberi selamat Karena si Wen Tong benar-benar menerobos hanya dalam beberapa hari Namun si Wen Tong tidak tahu siapa orang yang selalu memberikan buku penjerahan kepadanya Dan jika terus begitu, ia yakin tak butuh waktu yang lama ia akan mencapai tahap penyempurnaan Lalu si Wen Tong mengatakan kepada Wang Fan untuk bekerja keras agar seperti dirinya Wang Fan bahkan tidak bisa mencapai ranah kebangkitana di merah Hmm, belum tahu kalau Wang Fan itu Raja Harimu Perak ya guys Wang Fan pun berpura-pura mencoba berkultifasi agar seperti dirinya Di pagi harinya, para murid Huan Jin membicarakan tentang Raja Harimu Perak Mereka mengatakan jika Raja Harimu Perak sampai ke kota Dewa, ia seharusnya akan aman Dengan pelatihan pribadi Golden Martial Gotras manusia Juga dukungan penuh dengan kakek dekan Mungkin saja Raja Harimu Perak bisa meningkat dengan pesat Dan mencapai ranah hitpal roh ungu lebih awal Mereka juga mengatakan, mungkinkah Raja Harimu Perak bisa mencapai ranah hitpal roh ungu Pada usia 30 tahun dalam 200 tahun terakhir Cibolong pun mengatakan kalau Raja Harimu Perak pasti bisa Karena di saat Cibolong bertarung melawan Yawuliang Ia tidak bisa membuat perbedaan Dibutuhkan waktu 5 tahun atau 6 tahun bagi mereka berdua Untuk mencapai ranah hitpal roh ungu Namun Raja Harimu Perak dapat mengalahkan Yawuliang dalam satu gerakan Dengan kekuatannya Raja Harimu Perak pasti mampu menciptakan gajeban lain Jika Raja Harimu Perak dapat memasuki ranah hitpal roh ungu dalam satu atau dua tahun Takutnya orang dari ras iblis surgawi dan klan pedang tirani sembilan matahari Akan menggila karena cemburu dapi tak berdaya Di saat itu juga, dekan lu datang Dan ia mengatakan kalau Yawuliang mengirim buku untuk perang Dan mereka pun akan berperang melawannya Di kemudian hari, para murid akademi pun berangkat untuk berperang Dengan klan ras iblis surgawi Sesampainya di sana Nonaciu berkata kepada klan iblis surgawi Bagaimana mereka akan bertarung kali ini Yawuliang pun menjawab Kalau kali ini, ia sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk ras manusia Seketika itu, mereka memanggil binatang monster tingkat 3 Dan membuat semua takut para murid dari akademi Huangjin Cibolong pun mengatakan Timnya dalam bahaya Yawuliang berkata kalau ras manusia itu bodoh Karena klan iblisnya bekerja sama dengan monster dan pasti akan menang Para anggota klan iblis surgawi pun menertawakan mereka Lalu, Kuang Luang berkata Meskipun butuh sedikit usaha untuk mendapatkan ketiga monster tersebut Tapi setiap binatang buah semuanya sama saja Wang Fan tahu kalau klan iblis surgawi tidak bisa diremehkan Terutama Kuang Luang Tuan muda dari klan serigala bulan Ia adalah jenis dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan monster Bahkan dapat menaklukkan tiga monster giyok poti dewasa Seketika itu, Wang Fan meminta Xiaobai untuk maju dan berkomunikasi dengan tiga monster tersebut Di saat Xiaobai berkomunikasi dengannya Binatang monster tiga-tiga itu pun langsung ketakutan dan melerikan diri Dan membuat anggota klan surgawi juga ketakutan Para murid Huang Jin mengira Kalau ketiga monster itu berpihak kepadanya Ia juga mengatakan kalau selama itu di wilayah ras manusia Tentu saja itu kekuatan yang dimiliki ras manusia Seketika itu, Dekan Lu dan para muridnya langsung menyerang ke arah ras iblis surgawi Ras iblis surgawi pun mengalami kekalahan dalam pertempurannya Tuan muda ras iblis Xiaowu Liang dan nona muda dari klan serigala Xiaoyu Terluka parah oleh Dekan Lu Dan ras iblis menerita banyak korban Melerikan diri dengan tergesa-gesa di bawah kepemimpinan Yu Shenmi Para anggota akademi Huang Jin pun kembali ke akademinya Beberapa bulan kemudian, Wang Fan merasakan kedamaian untuk waktu yang cukup lama Begitu damai hingga ia hampir lupa ras manusia, ras iblis, dan klan Pendang tirani sembilan matahari Selama ribuan tahun selalu bertarung mati-matian Di saat Wang Fan asik mengobrol dengan Nunecu Tiba-tiba Cibolong datang bersama kuda naga putih petir milik Wang Fan Lalu Cibolong mengatakan kalau Raja Harmu Perak telah terbunuh Wang Fan pun seketika terkejut mendengarnya Karena Tuan Gau telah mati Lalu Cibolong berkata kalau semua itu ulah dari Yau Yehan dari ras iblis surgawi Orang tersebut bersembunyi di Kota Dewa selama 10 tahun Dan tidak ada yang mengenali identitasnya Tak disangka ia menunggu kesempatan untuk membunuh Raja Harimu Perak Dan Yau Yehan telah melarikan diri dari Kota Dewa Tapi Kota Dewa telah memerintahkan dan mengerahkan kekuatan ras manusia untuk menjaga perbatasan Pastikan menangkapnya kembali Namun Yau Yehan belum tertangkap Cibolong pun memberikan peninggalan dan perlengkapan Raja Harimu Perak kepada Wang Fan Atas perintah Kakedekan Kakedekan juga menetipkan surat kepada Wang Fan Kakedekan mengatakan ada sesuatu yang harus Wang Fan lakukan Dan mulai hari itu juga Wang Fan akan ikut Cibolong ke Kota Dewa Wang Fan pun pergi dan ingin menyendiri untuk sementara waktu Lalu Wang Fan ingin membalas dendam kematian Tuan Gao kepada Yau Yehan Beberapa waktu kemudian Dekan Lu dan Cibolong ingin menemui Wang Fan Namun sesampainya di sana Wang Fan tidak ada di kamarnya Ia meninggalkan sepujuk surat yang isinya Kalau Kakedekan telah meminta Wang Fan menemuinya di Kota Dewa Di sisi lain sebelum ke Kota Dewa Wang Fan ingin mencari Yau Yehan terlebih dahulu untuk membalaskan dendam kematian Tuan Gao Di perjalanannya ia bersitirah di sebuah gua bersama kuda putih Siobai Dan dia tahu kalau Yau Yehan pasti akan kembali ke Kota Dewa Iblis dan Ras Iblis Surgawi melewati jalan tersebut Wang Fan akan menunggunya di sana dan tidak akan kembali sebelum menangkapnya Tak selama berapa lama Wang Fan melihat segerombolan dari Ras Iblis Surgawi sedang melewati jalan tersebut Mereka membicarakan tentang Raja Harimu Perak yang sudah mati dibunuh oleh Tuan Muda Yau Yehan Lalu Lee Sian yang mengatakan kalau Tuan Muda merupakan talenta paling menjanjikan di bawah 30 tahun Yang mencapai ranah hitpol roh ungu Sekali terbesar akan menjadi orang pertama di era baru dunia Suan Wu Ia juga mengatakan kalau Lee Femang lumayan juga Menurut penilaian orang-orang di klaimnya Lee Femang akan bangun paling lama sebulan Setelah kalah bertarung melawan Raja Harimu Perak Dengan kekuatan dan pengalamannya Lee Femang mungkin saja bisa melangkah lebih jauh Mencapai ranah hitpol roh ungu tahap awal Itu seharusnya sudah layak untuk menjadikan sebagai pemimpin tim kecil pasukan Dewa Iblis Dengan begitu ia akan membantu Tuan Muda membangun kekuatan sendiri Di saat bersamaan Wang Fan mendengar semua percakapannya Dan dia tahu kalau Lee Femang belum mati Jika Lee Femang sampai bangun takutnya identitas Wang Fan akan terungkap Lee Femang tahu identitas aslinya Sekali dia membeberkannya dunia pasti tahu kalau Raja Harimu Perak yang mati itu palsu Lalu ia mencoba berkultivasi Xiaobi pun mengatakan kalau Yao Wu Tong ternyata sedang mengejar dan ingin membunuh Yao Wu Liang Dan ia ingin membunuh Yao Wu Liang untuk menjadi Tuan Muda Ternyata tempat mereka bertarung adalah Gunung Salju Bahkan menyebabkan longsor salju Namun Yao Wu Liang begitu beruntung Bukan hanya tidak mati ia juga menemukan Tratai Salju berusia seribu tahun Itu tidak berguna untuk berkultivasi tapi untuk penyembuhan Tratai Salju seribu tahun memiliki efek menajubkan dalam memulihkan kekuatan Yao Wu Tong melihat Tratai Salju berusia seribu tahun Lalu ingin membunuh Yao Wu Liang dan merebutnya Karena mereka terus bertarung itu semua menguntungkan Xiaobai Ia diam-diam mengambilnya Lalu Xiaobai memberikan Tratai Salju seribu tahun itu kepada Wang Fan Wang Fan pun berkata kalau sebelum ia menangkap Yao Yehan Ia tidak ingin menimbulkan masalah lain Di satu di juga Wang Fan melihat Yao Yehan sedang melewati jalan tersebut Wang Fan tahu Kalau Yao Yehan berhasil memberikan diri dari wilayah ras manusia Tapi ia harus menyingkirkan Yao Yehan Balas dinam untuk kakak Gao Wang Fan pun pergi untuk menemui Yao Yehan Ia pun menghadang Yao Yehan di dalam perjalanannya Lalu Yao Yehan dari klan iblis itu bertanya kepada Wang Fan Siapa yang berpura-pura menjadi Raja Harimu Perak dihadapannya Wang Fan pun menjawab kalau ia datang untuknya Yao Yehan pun terkejut karena Wang Fan menggunakan teknik langka meteor milik Raja Harimu Perak Tanpa basa basi Wang Fan langsung menyerang dengan kekuatannya Namun Yao Yehan masih bisa menangkisnya Dan langsung mengkontor serangannya dengan teknik tebasan naga Wang Fan tahu kalau Yao Yehan telah menyelesaikan pertempuran antara Yao Wu Liang dan Yao Wu Tong Dan Wang Fan harus bertarung dengan cepat Wang Fan pun dengan mudah membunuh Yao Yehan Lalu Wang Fan merasa lega karena Yao Yehan sudah mati di tangannya Dan sudah membalaskan dendam Tuan Gao yang sudah rela berkorban menjadi Raja Harimu Perak Palsu Dan Wang Fan tidak bisa kembali Ia memutuskan untuk menerobos ke Ras Iblis Surgawi Wang Fan pun pergi dengan kuda putih petirnya Tak selama berapa lama Tuan Muda dari Ras Iblis Surgawi menemukan Yao Yehan dengan kondisi sudah tidak bernyawa Ia pun sangat marah dan ia tahu kalau semua itu ulah dari Ras Manusia Lalu ia pun memarahi Yao Wu Liang dan Yao Wu Tong yang selalu bertangkar Dan menyebabkan Yao Yehan keluar dari kota Ras Iblis Surgawi dan mati Ia juga menyuruh mereka berdua untuk pulang ke kota Dewa Iblis untuk menerima hukuman Dan ia akan mengejar Wang Fan yang sudah membunuhnya Kita kembali ke Wang Fan Di dalam perjalanannya ia meminta Xiaobai untuk menghapus sejak kaki kudanya agar tidak ketahuan oleh mereka Wang Fan pun telah sampai ke gerbang kota Harimau Iblis yang merupakan salah satu anggota terkuat Ras Iblis Surgawi Wang Fan melepas topengnya dan menyamar agar tidak dicurigai bahwa dia adalah Raja Harimau Perak Sesampainya di kota Harimau Iblis Wang Fan dan Xiaobai melihat para anggota Ras Iblis Harimau Iblis sedang memberi hormat kepada patung leluhurnya Lalu Xiaobai mengatakan kalau patung Harimau tersebut sudah digabungkan dengan persona dari Hamau Iblis tingkat 6 Dan orang yang membuat patung Dewa itu pasti orang yang hebat Wang Fan pun mengatakan kalau semua itu dapat meningkatkan keterampilan bila diri yang telah ia kuasai Akan tetapi Xiaobai tidak mempercayai Wang Fan dan ia mengatakan kalau Wang Fan hanya membual Wang Fan pun mengatakan kalau ia benar-benar bisa meningkatkan keterampilan bila dirinya Xiaobai pun tetap tidak percaya dengan Wang Fan yang hanya masih ranah helper roh ungu tahap awal Seketika Xiaobai dan Wang Fan pun pergi karena mereka hampir ketahuan oleh Yau Xin Mei Nona Xin Mei pun mencoba mengejarnya namun ia ketinggalan jejaknya dan ia mengira kalau ia hanya salah lihat Wang Fan pun tahu kalau Yau Xin Mei berada di dalam kota tersebut Lalu ia menuju ke suatu tempat yaitu tempat Iblis Harimau tingkat 6 yang pernah muncul di klan Raksasa Perang Wang Fan dan Xiaobai pun masuk Wang Fan menjelaskan kalau tempat tersebut pernah menjadi tanah leluhur klan Harimau Raksasa Perang Sesampainya di dalam ruangan Wang Fan dan Xiaobai tertekan oleh kekuatan yang begitu kuat Dan ternyata kekuatan tersebut adalah kekuatan Raja Harimau Teknik tombak perang Raja Harimau Xiaobai pun terkejut karena Wang Fan seketika meningkatkan keterampilan bela diri dewa Lalu Wang Fan mengatakan kalau tombak Raja Harimau bisa dikatakan mendominasi dan brutal Wang Fan memiliki pemahaman yang jelas saat berada di bawah tekanan gigi Harimau tingkat 6 Dan sekarang melihat patung Harimau itu Wang Fan berasa lebih terkesan Sekarang dapat dianggap sebagai Raja Harimau yang sebenarnya Dan ia mendengar kalau lantai pertama dan kedua menara Harimau Iblis untuk berkultivasi dan transformasi monster Berlatih selama 5 hari di lantai pertama sama seperti berlatih di luar selama 1 bulan Lalu Wang Fan ingin mencobanya Selain itu Xiaobai juga bisa melengkapi dirinya sendiri Di sisi lain Nona Xinmai juga akan berlatih di Menara Harimau Iblis Ia adalah orang yang paling menajubkan dari klien rubah Shen Yu yang pernah lihat Dan sudah mencapai rata wisdom martial adilan biru tahap penyempurnaan di usia muda Yu Shenmai pun berkata kalau ia hanya beruntung Ketua klan Harimau Hu Xio-san juga mengatakan kalau selama Nona Xinmai bisa bertahan di lantai Menara Harimau Iblis Selama 1 hari ia dapat berjalan berdampingan dengannya saat perang Selain itu ia juga dapat memilih seni beladiri dari kliennya Jika berhasil Nona Xinmai juga masih memiliki hak untuk mengarahkan master-master klan Harimau perang untuk melayaninya Ketua klan Harimau Iblis pun membuka Menara Harimau Iblisnya Lalu Nona Xinmai mencoba untuk masuk ke dalam Menara tersebut Ketua klan Harimau Iblis juga mengatakan kalau Tuan Muda datang ke Menara itu Ia berhasil bertahan sampai 10 hari Jika Nona Xinmai bisa menyamainya berarti bakatnya sama dengan Tuan Muda 10 hari kemudian Nona Xinmai berhasil melakukan kultifasi di dalam Menara Harimau Iblis selama 10 hari Dan di sisi lain, 11 hari kemudian Wang Fan masih bertahan berkultifasi di dalam Menara Harimau Iblis Dan ia sudah berkultifasi selama 31 hari Dengan efek pelatihan dari lantai 2, Wang Fan dan Xiao Bei setara dengan berlatih keras selama lebih dari 2 tahun Ditambah waktu yang mereka habiskan untuk berkultifasi di pegunungan Fei Yun dan Akademi Huang Jin sebelumnya Dan semua itu setara dengan 3 tahun latihan Wang Fan juga mengatakan awalnya gigi harimau dapat memberi kesempatan kakek dekan untuk menerbos Golden Martial God Meskipun gagal, tapi jika di Menara Harimau Iblis maka bisa membiarkan kakek dekan mencobanya lagi Xiao Bei juga berkata kalau Menara Harimau Iblis itu terbuat dari bahan khusus mampu menutupi paksaan itu Ia meminta Wang Fan untuk mengambil bendera Harimau Iblis untuk menutupinya Dikatakan kalau bendera itu terbuat dari kulit harimau tingkat 5 dan itu adalah artefak berharga Dan dari Ras Iblis Yurgawi, Ya Wuliang menerima kabar kalau Li Femang sudah bangun dan sadarkan diri Lalu ia meminta pengawalnya untuk menyampaikan kalau ia sebagai tuanya Jika tidak ia akan membunuhnya Lalu pengawalnya menyampaikan kalau Li Femang bilang kalau Raja Harimau Perak berada di ranah hipor roh ungu Ya Wuliang pun sangat terkejut Dan ia langsung menghampiri Li Femang untuk menanyakan ranah Raja Harimau Perak Li Femang dengan lemas menjawab kalau Raja Harimau Perak berada di ranah hipor roh ungu Ia menjelaskan di saat ia bertarung dengannya dengan menggunakan teknik terlarang Raja Harimau Perak menerobos di depannya dan memasuki ranah hipor roh ungu Dan ia hampir terbunuh olehnya Seketika Ya Wuliang tahu kalau Raja Harimau Perak yang dibunuh oleh Yoyehan adalah palsu Karena yang mati di tangannya hanya di ranah wisdom martial aliran biru Dan yang sebenarnya Raja Harimau Perak yang asli masih hidup Dan telah membunuh Yoyehan dan menyusup di wilayah ras iblis surgawinya Ya Wuliang pun memberi perintah kepada semua bawahannya Untuk memberi tahu kalau Raja Harimau Perak belum mati dan berada di wilayahnya Ia juga tidak membiarkan Raja Harimau Perak melarikan diri dari wilayahnya Dan dari klan Harimau Iblis Tetua klan mengatakan kalau ia telah berlatih sebuah benih sempurna yaitu Nona Sinmai Ia berharap kalau Nona Sinmai dapat mencapai ranah hidup roh ungu sesegera mungkin Tak selang berapa lama tiba-tiba pengawal utusan Ya Wuliang datang Ia menyampaikan kepada semua orang di ras iblis surgawi akan dikirim untuk memburu Raja Harimau Perak Ia menjelaskan kalau Raja Harimau Perak yang terbunuh di kota Dewa Iblis adalah palsu Raja Harimau Perak yang asli membunuh Yoyehan di Ngarai Besar Tetapi karena penjaga Dewa Iblis dan Yelilong menghalangi Ngarai Besar Jadi Raja Harimau Perak asli masih berada di walaya ras iblis surgawi Golden Martial God memerintahkan semua ras iblis surgawi mulai dari sekarang untuk membunuh Raja Harimau Perak Seketika itu ketua klan Harimau Iblis memerintahkan kepada semuanya Untuk mencari dan membunuh Raja Harimau Perak di dalam dan luar kota Di saat mereka sedang mencari Raja Harimau Perak Nona Sinmai mengatakan kalau bendara klan Harimau Iblis hilang Mereka pun langsung mencarinya Tetua klan Harimau Iblis yaitu Hu Xio San pun memerintahkan Kepada semua para juridnya untuk menutup dan mengunci seluruh kota Di sisi lain Wang Fan pun sedang melarikan diri Dan ia tahu kalau ketua Harimau Iblis Hu Xio San Memerintahkan untuk mengunci gerbang kota iblis surgawinya Dan ia harus mempercepat sebelum gerbang kota ditutup Para penjaga gerbang pun dengan mudahnya dihalo oleh Wang Fan Di perjalanannya Wang Fan memilih pergi ke kota Serigala Iblis Di saat bersamaan Hu Xio San tahu kalau kekuatan Raja Harimau Perak Cukup untuk mengguncang ranah hitpor roungu tahap awal Hu Xio San dan pengawalnya pun masih mencoba mengejar Wang Fan Tak selama berapa lama ia tahu kalau Raja Harimau Perak pergi ke arah kota Serigala Iblis Dan dari kota Serigala Iblis Wang Fan menerobos pintu gerbang ke kota Serigala Iblis Ia mengatakan Kemampuan klan Serigala untuk berubah menjadi Serigala adalah yang terbaik diantara banyak klan Semua itu karena keberadaan pavilium Hualang dan Dewa Serigala Giyok Demi menyetabilkan umat manusia Wang Fan pun akan mengambil kesempatan itu Untuk menghancurkan mereka semua Di perjalanannya Wang Fan pun dihadang oleh tuan muda dari klan Serigala Iblis Yaitu Heng Jian Feng Mereka langsung menyerang ke arah Wang Fan Namun Wang Fan tidak memperlulikan mereka semua Wang Fan terus melanjutkan perjalanannya dan menyerang satu persatu yang menghadangnya Lalu Heng Jian Feng mengejar Wang Fan Dan ia berkata kalau Raja menjadi praktisi Golden Martial God di dalam Dewa Serigala Giyok Merupakan artefak berharga dari klan Serigala Sioju Juga salah satu artefak teratas di ras iblis surgawi Dan ia harus mempertahankannya Namun semua itu sia-sia Wang Fan berhasil menghancurkan pavilium Dewa Serigala Giyok milik ras serigala iblis Sesudah menghancurkannya Wang Fan pun meninggalkan dan pergi dengan membawa artefak Dewa Serigala Giyok milik ras serigala iblis Wang Fan pun telah sampai di dalam hutan dan pergi ke sebuah gunung untuk berkultivasi Dan gunung tersebut berada di tengah-tengah dari wilayah timur, barat, utara, dan selatan hutan Sesampainya di sana Wang Fan mengeluarkan artefak untuk berkultivasi Wang Fan juga berharap kuda putih petirnya menjadi monster tingkat 4 setelah pergi dari gunung tersebut Lalu Wang Fan meminta berkultivasi bersama-sama Di sisi lain dari klan iblis surgawi Para praktisi yang sedang berkultivasi Meminta untuk berhenti semuanya dan ikut bersamanya untuk berperang melawan ras manusia Dan dari kota Sianji Yu Kuhang memberitahu kepada gurunya Kalau sesuatu besar terjadi Yaitu perang antara ras Ia juga mengatakan kalau Raja Harimu Perak belum mati Raja Harimu Perak yang dibunuh di kota Dewa adalah palsu Raja Harimu Perak yang asli Satu bulan yang lalu di ngarai besar ras iblis surgawi membunuh Yao Yehan Dari ras iblis surgawi yang membunuh Raja Harimu Perak yang palsu Seketika Master Pavilion bertanya kepada Yu Gu Hong Kenapa baru tahu kabar sebulan kemudian Yu Gu Hong pun menjawab Karena tidak ada yang tahu kalau itu perbuatan Raja Harimu Perak Bahkan pemimpin penjaga Dewa Iblis Yao Li Long juga tidak pernah melihat Raja Harimu Perak Dan semalam Harimu Perak muncul di kota Harimu Iblis Bendera Harimu ribuan tahun dari klan Harimau Raksasa telah menghilang Lalu Raja Harimu Perak pergi ke Serigala Iblis sendirian dengan membawa satu kuda dan tombak Dan mengalahkan Lang Jian Feng dengan satu serangan Dan membakar Pavilion Hualang serta menghancurkan Dewa Serigala dan kemudian bergegas pergi ke kota Sejak saat itu Raja Harimu Perak menghilang tanpa jejak Orang-orang di sana pun terkejut kepada Raja Harimu Perak yang menyerang di ras iblis sendirian Lalu Yugu Huang mengatakan karena Raja Harimu Perak berada di ranah hitpor roh ungu Semua orang pun tercengang Karena menerobos kerana hitpor roh ungu di bawah umur 30 tahun Raja Harimu Perak memenjakan rekor Tuan Zhao Hatian pun ikut senang Ia mengatakan kalau Jinus pertama dalam 500 tahun jelas saja Harimu Perak Dan satu bulan pun berlalu Kultivasi Wang Feng sudah berkembang dengan sangat bagus Berkultivasi di tekanan mengerikan yang dibentuk oleh sejumlah besar golden martial gold dan monster tingkat 6 Wang Feng merasa telah berlatih keras selama lebih 5 tahun Dan sepertinya ia akan mendekati ranah hitpor roh ungu tahap awal Seketika Xiao Wei berkata Kalau penggabungan monster kilin dan mutiara dewa kilin benar-benar sudah pada tahap penyempurnaan Dan Xiao Wei telah berhasil menjadi kilin air yang sempurna Wang Feng pun bergegas pergi ke ras manusia Kembali ke Akademi Huang Jin Namun di perjalanannya Wang Feng dihadang oleh sekelompok dari rasi harimau iblis raksasa Tanpa basa basi mereka langsung menyerang ke arah Wang Feng Tapi Wang Feng tidak mau melawannya dan memilih melarikan diri darinya Namun Xiao Wei membawa Wang Feng pergi ke kota dewa iblis tempat ras iblis surgawi tinggal Wang Feng bertanya kepada Xiao Wei Mengapa ia membawanya ke tempat paling berbahaya Akan tetapi Wang Feng berkata sangat disayangkan Kalau ia hanya melewati kota dewa iblis dan tidak masuk Karena Wang Feng tahu kalau praktisi ras iblis surgawi sedang keluar mencari dirinya di mana-mana Ia memutuskan untuk masuk ke dalam kota Karena ia tahu kalau Golden Martial God yang tak terkalahkan juga hanya satu orang Wang Feng pun mencari penginapan di sana Dan di sisi lain ras manusia dan ras iblis surgawi akan berperang Dan dari kota dewa iblis surgawi Wang Feng mendengar dari seorang di sana Selain Yao Wu Liang dan Yao Wu Tong Yang Wu Gu juga akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk menjadi tuan muda klan iblis surgawi Dan Yao Wu Gu adalah putri bungsu dari seorang Golden Martial God Wang Feng pun tahu kalau Yao Wu di saat berusia 7 tahun Sudah dikirim ke tanah leluhuras iblis langit untuk berlatih Dan Yao Wu Gu tidak pernah muncul di luar dalam 10 tahun terakhir Lalu Wang Feng pergi untuk melihatnya Di saat bersamaan tetua dari iblis surgawi mengatakan Kalau aturan pertarungan untuk merebutkan tuan muda tidak berdasarkan ranah Karena perbedaan antara mereka bertiga sangat besar Semua berdasarkan usia Yao Wu Namun Yao Wu meminta kalau pertarungan tersebut dilakukan seperti biasa Yaitu kekuatan yang menentukan pemenangnya Bahkan kalau mereka berada di ranah hitpol roh ungu Tidak memenuhi syarat untuk bersaing Seketika Yao Wu Tong dan Yao Wu Liang pun sangat kesal dengan adiknya yaitu Yao Wu Gu Namun di saat Yao Wu Gu mengeluarkan kekuatan yang berada di ranah hitpol roh ungu Mereka semua terkejut Yao Wu juga mengatakan kalau ia telah memecahkan rekor sejarah 1000 tahun dalam benua Suan Wu Karena telah mencapai ranah hitpol roh ungu pada usia 17 tahun Siapa pun mengatakan kalau semua itu tidak mungkin Karena Yao Wu Gu baru berusia 17 tahun Bagaimana mungkin sudah ranah hitpol roh ungu Ia juga mengatakan pasti ada yang salah Ia mengira kalau semua itu melanggar hukum seni bela diri yang berusia ribuhan tahun Dan itu hanyalah legenda belaka Yao Wu Gu sudah berada di tanah leluhur klan iblis surgawi sejak berusia 7 tahun Dan pasti semua misteri ada di sana Dan ia meminta Wang Fan untuk memasuki istana leluhur di tanah klan iblis surgawi Seketika itu Yao Wu Yang bertanya kepada Yao Wu Gu bagaimana ia melakukannya hingga mencapai ranah hitpol roh ungu Lalu Yao Wu menjawab kalau ia terlahir dengan tulang ilahi emas Orang-orang di sana pun mengatakan mempunyai tulang ilahi emas Itu artinya terlahir dengan potensi untuk menjadi gold dan martial gold Yaitu ranah paling tertinggi di benuanya Yao Wu Gu juga berkata kepada Yao Wu Liang Kalau ia juga mendapatkan warisan kakek di istana leluhurnya Yao Wu Liang pun mengatakan Terlahir dengan tulang ilahi emas itu tidak aneh sama sekali Dalam mencapai ranah hitpol roh ungu Ia juga mengatakan Kalau posisi tuan mudanya diserahkan kepadanya Namun Yao Wu Tong berkata Kalau ia tidak tahu keterampilan bila diri seperti apa yang dimiliki oleh gadis kecil Yao Wu Yao Wu Gu pun menjawab Kalau ia berlatih lima keterampilan bila diri dewa Dan ia memikirkan Apa dengan semua keterampilannya bisa mengalahkan kakak kelima yaitu Yao Wu Tong Yao Wu Tong pun seketika mengaku kalah kepada Yao Wu Yao Wu langsung menjadi tuan muda ras iblis surgawi Dan ia menginginkan empat orang untuk menjadi bawahannya Yaitu Ma Jing Long dari klan Kuda Laut Li Fei Mang dari klan Tirani Ro Azur Yu Shen Mei dari klan Ruba Xin Yu Dan Hi Xin Yun dari klan Bangau Dewa Langit Mereka pun semua memberi hormat kepadanya Lalu Yao Wu langsung memerintahkan kepada mereka untuk mencari Raja Harimu Perak Ia ingin menginjak-injak mayat Harimu Perak Dan ia meminta mengumumkan kepada dunia kalau ia adalah jenius nomor satu di dunia Waktu pun berganti malam Wang Fan dan Xiaopei pergi ke tempat paling misterius di klan iblis surgawi yang legendaris Ia tahu kalau Golden Martial God dari setiap generasi klan iblis surgawi semuanya dimulai dari tempat tersebut Beberapa waktu kemudian Yao Wu Liang dan pasukannya sedang berada di sana Lalu ada seorang dari Akademi Huang Jin yang telah berkhianat Yang menjadi bawahan Yao Wu Liang yaitu Song Fei Ia berkata kalau ia akan menyerang Akademi Huang Jin Seketika Wang Fan pun terkejut dan sangat marah Song Fei tahu demi melindungi Raja Harimu Perak Kelas manusia mengirim pasukan keluar Dan seharusnya Akademi Huang Jin kosong Terutama kota Lin Tian Jika mengambil kesempatan itu mungkin akan dapat kesempatan untuk berlatih di stana leluhur Yao Wu Liang pun mengatakan kepada Song Fei untuk menyerangnya Song Fei pun dengan senang hati akan menyerang Akademi Huang Jin Lalu Yao Wu Liang mengatakan kalau semua itu terjadi Song Fei akan menjadi penjaga nomor satunya Ia pun berterima kasih kepadanya Beberapa waktu kemudian Wang Fan pun akan beristirahat Lalu Xiao Fei mengatakan kalau Wang Fan berencana untuk menyerang Yao Wu Liang Begitu terjadi sesuatu dengan Yao Wu Liang Mereka pasti akan menargetkannya Karena di kota tersebut ada seorang Goldal Martial God Yang tinggal di stana Dewa Iblis Jika menjadi sesuatu ia pasti akan mati Wang Fan juga berkata masih ada Goldal Martial God yang tinggal di sana Wang Fan dan Xiao Fei tidak berani untuk menyerangnya Karena semua itu sama saja cari mati Mereka pun beristirahat sejenak dan akan bertindak di keesokan harinya Namun di saat Wang Fan dan Xiao Fei akan beristirahat Ia mendengar ada dua orang di sana yang mengatakan Kalau Goldal Martial God tersemanusia dan suku Iblis Surgawi Sekarang saling berhadapan di gunung King Yun Raja Harimu Perak membuat kekacauan besar dari suku Iblis Surgawi Membuat seluruh kota Dewa Iblis benar-benar kosong Ini semua belum pernah terjadi sebelumnya Seketika Wang Fan sedikit lega Jika Goldal Martial God pergi maka hanya Yu Li Ling yang berada di kota Dewa Iblis Namun Wang Fan tidak tahu siapa kedua orang yang membicarakan tersebut Ia berpikir Kemungkinan kalau kedua orang tersebut adalah dari klien pendang tirani 9 matahari Lalu di sisi lain kedua orang tersebut mengatakan Kalau di antara tiga kekuatan utama suku Bai Wang Tian Yao Li dan Kakek Dekan juga tidak ada Bahkan jika Goldal Martial God tidak ada Ia tidak akan terkalahkan Terlebih lagi Li Zua adalah tiga terkuat di antara klien pendang tirani 9 matahari Ia juga mengatakan kalau istana leluhur suku Iblis Surgawi sangat layak untuk dikunjungi Lalu Wang Fan mengatakan Li Zua adalah orang terkuat ketiga Di klien pendang tirani 9 matahari Dan Li Zua adalah orang yang terkuat di klien pendang tirani 9 matahari Juga orang yang mendapat pencerahan emas ilahi Di ranah hitpol roh ungu tahap penyempurnaan Dan Wang Fan tahu kalau target mereka adalah istana leluhur suku Iblis Surgawi Seketika Wang Fan dan Xiaobai pergi ke istana suku Iblis Surgawi Wang Fan juga mengatakan kalau disana ada cukup banyak penjaga Tapi Ya Wuliang telah kehilangan pengaruhnya Wang Fan juga berkata kepada Xiaobai apakah Xiaobai sudah menemukan keluarga Song Xiaobai pun menjawab iya Lalu mereka pergi untuk menemuinya Sesampainya disana Wang Fan bertemu dengan Song Fai Tanpa basa-basi Wang Fan langsung menghancurkan dentianya Song Fai pun ingin tahu siapa orang yang ada di hadapannya Seketika Wang Fan pun langsung membuka topengnya Song Fai pun sangat terkejut Namun Wang Fan mengatakan kalau Song Fai lah yang menyuruh menyerang Akademi Huang Jin Dan Wang Fan langsung membunuhnya Lalu Wang Fan dan Xiaobai meninggalkan Song Fai dan langsung menemui Ya Wuliang Tak selang berapa lama Wang Fan pun menghampiri kamar Ya Wuliang dan dengan mudahnya ia membunuhnya Xiaobai pun terkejut karena Wang Fan melakukan begitu cepat Wang Fan pun mengatakan kalau Ya Wuliang telah berkuasa selama 20 tahun Sekarang pengaruhnya dicabut Dan jantung bela dirinya telah hancur olehnya Dan di keesokan harinya Kedua orang dari klan Pedang Tirani Sembilan Matahari mengatakan Ya Wuliang dibunuh pasti oleh Raja Harimu Perak Dan semua orang sedang mencarinya Dan membuat rencananya gagal dan kacau Istana leluhur suku iblis surgawi harusnya memperkuat pertahanannya Akan lebih sulit bagi mereka untuk membunuh Yao Changlong Dan ia harus bertindak lebih cepat Dan alasan Yao Liling bisa bertahan sampai sekarang karena kepintarannya Ia takut kalau Yao Liling menemukan mereka Waktu terbaik untuk bergerak adalah siang hari Kita kembali ke Wang Fan Xiaobai bertanya kepada Wang Fan siapa itu Yao Changlong Wang Fan menjawab kepada Xiaobai Kalau ia adalah terkuat kedua suku iblis surgawi 100 tahun yang lalu Xiaobai pun terkejut Orang yang meninggal 50 tahun yang lalu adalah orang tersebut Wang Fan mengatakan pasti semua itu ada beberapa rahasia Lalu Wang Fan meminta Xiaobai untuk pergi dan menguasai Yao Changlong Xiaobai pun pergi untuk mengawasinya Di keesokan harinya Wang Fan tahu kalau Li Zhuren dan Li Zhihua telah mengambil tindakan Tapi ada sesuatu yang salah dengan mereka Tak selama berapa lama Xiaobai datang menemui Wang Fan Ia mengatakan kalau Yao Changlong adalah seorang golden martial god Wang Fan baru tahu kalau suku iblis surgawi memiliki dua golden martial god Jika Yao Changlong mengambil tindakan dia bisa menghancurkan umat manusia sepenuhnya Xiaobai juga mengatakan kalau Yao Changlong sendiri masih bukan golden martial god seutuhnya Dan Yao Changlong baru membuat terobosan Dan masih di tahap awal Jika sekarang Wang Fan akan membunuh Yao Wu Liang dan memaksa Li Zhuren dan adiknya mengambil tindakan terlebih dahulu Jadi Yao Changlong kemungkinan akan diserang Dan di saat itu juga Wang Fan bisa melarikan diri Dan jika tidak pergi sekarang akan sulit baginya untuk melarikan diri Namun Wang Fan berkata kalau ia tidak bisa membiarkan Yao Changlong hidup Seketika Xiaobai pun ketakutan karena Yao Changlong adalah seorang golden martial god Meskipun ia tidak stabil Wang Fan juga tidak mungkin mengalahkannya Dan akan mati sia-sia Tapi Wang Fan sudah memutuskannya Wang Fan pun pergi untuk mencarinya Di sisi lain Li Zhuren dan adiknya Li Zhihua Mereka terluka parah oleh Yao Changlong Yao Changlong mengatakan kalau ada 3 martial god di benua Xuan Wu Dan ia yang keempat Mulai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan suku iblis surgawi Suku iblis surgawi akan bangkit dan menguasai dunia Dan bagaimana kelanjutannya Mimin akan tunggu di season keduanya ya Dan untuk season 1 telah berakhir sampai disini dulu ya guys Terima kasih Terima kasih